Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Andi Yahya. Kali ini kita akan belajar tentang materi kuliah TA2101, Kristal dan Mineral. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan dari Kristal Lomboropi dan juga Mineralogi. Sebelum melanjutkan slide, saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Adik-adik bisa memanggil saya Pak Andi ataupun Pak Ayah ya. Saya lulus dari produk teknik pertambangan di TB pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan magister di rekesan pertambangan di TB dengan jalur pilihan eksplorasi sumbernya dunia. Kemudian saya melanjutkan di doktorat saya di Austria pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian saya bergabung di TB lagi pada tahun 2019. Ketika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya bisa, adik-adik bisa mengontek saya di kelas, ataupun melihat materi kuliah yang sudah beberapa saya upload di andiahya.com ataupun di Youtube di channel Andi Yahya. Pada tahun 2019 yang lalu, saya juga menguliskan sebuah buku yang berjudul Mineralogi. Siapa tahu ada-adik tertarik untuk membaca di dalam terkait apa itu mineralogi, bagaimana tentang kristal, mineral, dan batuan. Ada-adik bisa membaca referensi ini. Nah, sebelum kita akan mulai perkuliahan, saya ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Kira-kira terbayang nggak berapa banyak sih mineral yang dibutuhkan oleh manusia sejak mereka pertama kali lahir? Pada tahun 2012 yang lalu, ada sebuah studi dari Mineral Education Coalition. Setiap 5 tahun mereka akan membuat sebuah diagram. Pertama kali saya kuliah di tahun 2006 yang lalu, saya membaca diagram tahun 2002, kemudian diperbarui 2007, 2012, dan seterusnya. Nah, saya ambil 2012 saja. Setiap orang Amerika ketika dia lahir, dia memerlukan sekitar 2,92 juta pounds dari mineral, yang terdiri dari metal, mineral, dan juga sumber dari fuel, ataupun minyak bumi dan juga gas. Dan apa yang terjadi pada tahun 2022, 10 tahun kemudian, kita menuju transisi dari semula energi menjadi energi yang baru dan juga terbarukan. Dan ternyata, ketika kita beralih menuju green energy, jumlah sumber daya yang diperlukan oleh tiap orang itu meningkat. Mencapai 3,02 juta pounds dari mineral, logam, dan juga fuels. Dan ada beberapa logam yang dulu belum kita lihat. Dulu kita memerlukan semen, natural gas, kemudian petroleum, timbal, dan ternyata dengan berkembangnya waktu, logam-logam tersebut akan berubah. Di sini kita melihat adanya logam litium yang baru dibutuhkan di era hijau seperti ini. Kemudian logam fosfat yang semula dibutuhkan sangat tinggi, sekarang juga mulai berkurang. Karena dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka akan ada perubahan dari dinamika dan juga perluan dari tiap makhluk hidup. Sehingga ketika tidak bisa diambil, tidak bisa diolah, maka itu harus ditambang. Sehingga ini yang mengakibatkan adik-adik di sini belajar tentang kristal dan mineral. Karena komoditi yang akan kita tambang, tidak lain dan tidak bukan adalah mineral yang harus ditambang. Sehingga kita bisa lihat transisinya, dengan kita menuju ke arah green energy, ternyata sumber yang diperlukan per masing-masing orang itu jauh meningkat. Sejak zaman dahulu, kita juga memerlukan bahan tambang. Sebagai contoh, alat pertukaran manusia, baik itu emas, ataupun perak, itu memerlukan bahan tambang. Emas sendiri ketika ditambang, 70% itu digunakan untuk perhiasan. Kemudian kegunaan lainnya untuk elektronik, dan juga untuk beberapa investasi, seperti logam mulia dan seterusnya. Kemudian kita kenal pipa. Jaman dulu, pipa ditambang untuk material, dari material yang bernama galena, dan galena tersebut diambil timbalnya, PB-nya. Dan kata plombing itu diambil dari kata plombum. Jadi, plombing, yang artinya berhubungan dengan perpipaan, itu diambil dari bahasa latin plombum. Dan ini sudah dipakai sejak zaman Romawi. Dan kalau kita bicara tentang mineral, kita akan melihat terus dari rangkai kegiatan pertambangan. Mulai dari kegiatan eksplorasi, kegiatan penambangan, dan juga kegiatan pengolahan. Sehingga seorang eksplorer harus mengetahui apa yang beliha cari. Seorang penambang harus tahu material apa yang akan diberaikan di alam. Dan seorang metallurgis juga harus tahu material apa yang kemudian akan diolah. Karena perbedaan masing-masing material akan menentukan bagaimana material tersebut akan diolah. Dan untuk mencapai hal tersebut, kita akan melihat student outcomes dari mata kuliah ini ketika kita hubungkan dalam suatu sebuah campuan yang besar dari program akuritas internasional yang disebut sebagai ABET. Dan untuk mata kuliah kristal mineral ini, ketika ada yang sudah lulus, maka harapannya ada yang bisa mengidentify, bisa memformulasikan, dan juga bisa mengecahkan dari complex engineering problem dengan mengaplikasikan prinsip yang berhubungan dengan teknik, dengan berhubungan dengan science, dan juga tentang matematik. Dan pada kuliah ini, kita akan mempunyai dua buah midtest, dua buah ujian, yang pertama dilakukan di midtest, dan yang kedua akan dilakukan di final test. Dan dalam 16 kali minggu pertemuan, adik-adik akan belajar banyak, dan pada mata kuliah ini, adik-adik akan belajar bersama dua orang dosen. Saya adalah dosen pengamu pertama, dan yang kedua nanti ada dosen lain yang akan membimbing adik-adik untuk bisa memahami secara utuh tentang materi, kristal, dan juga mineral ini. Dan bagaimana untuk bisa mempelajari itu semua? Ada beberapa pustaka acuan dan juga bahan ajar yang bisa digunakan untuk membantu adik-adik memahami materi kuliah. Baik itu yang tertulis di buku, di jurnal, ataupun beberapa database mineral dan pencarian yang ada di internet. Dan untuk bisa mempelajari kristal logografi dengan secara komprehensif, saya menyarankan adik-adik bisa menginstall software kristal shaper, karena di software ini kita akan mencoba membuat sebuah kristal, kemudian kita akan memutarnya, melihat bagaimana kristal tersebut nampak dari sumbu-sumbu kristal logografisnya, seperti yang ada di gambar kanan bawah ini. Dan materi yang akan diberikan, tentunya akan saya berikan juga kepada adik-adik yang mengikuti perkuliahan ini. Materi kuliah akan tersedia di ADUNEX, paling lama satu hari sebelum perkuliahan, dan ketika ada suatu kendala, adik-adik tidak bisa mengikuti perkuliahan, adik-adik bisa melihat video perkuliahan secara sinkron, yang juga saya semakin di sana. Untuk bisa lulus dari kuliah ini, proporsinya adalah 40% diambil dari UTS, 40% dari UAS, dan juga kita akan mengadakan praktikum, dan juga nilai kuis dan juga tugas yang diberikan secara mendadak, itu juga akan membantu adik-adik untuk bisa memahami mata kuliahan ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kristal dan juga mineral. Apa sih bedanya keduanya ya? Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, kristal itu merupakan benda padat yang dibatasi oleh bidang ataupun polihedra. Dan dia, kristal tersebut itu harus menunjukkan struktur yang teratur, karena nanti kita akan melihat ada beberapa material yang strukturnya itu tidak teratur. Dan untuk bisa disebut sebagai mineral, ada lima syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, padat. Yang kedua, terbentuk secara natural di alam. Kemudian yang ketiga, dia terbentuk secara panorganik. Artinya bukan organik ya. Kemudian harus mempunyai struktur atom teratur, jadi pengertian dari kristal. Dan nantinya dari struktur atom teratur, itu akan mempunyai rumus kimia yang tertentu. Hampir ada lima ribu jenis, lebih dari lima ribu spesies mineral yang ada di alam. Dan semuanya memiliki keteraturan. Sehingga untuk bisa mempelajari mineral, ini bukan suatu hal yang yang tidak bisa diduga-duga gitu ya. Nah, karena ini semua mempunyai keteraturan. Kita mengenal di tahap persiapan bersama, ada di belajar tentang keteraturan dari elektron, kemudian ada yang namanya ikatan ion, ikatan logam, ikatan kopalen, dan masing-masing ikatan tersebut akan membentuk mineral, yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sehingga dari keteraturan tersebut, akan muncul mineral yang akan kita identifikasi. Sehingga struktur atom ini diperlukan untuk mempelajari kristal dan juga mineral. Hal ini yang mengakibatkan, di awal perkuliah ini, adik-adik akan belajar tentang kristalografi terlebih dahulu, baru kemudian akan masuk ke dalam mineral. Saya coba ulang ya. Tadi ada lima ya. Syarat mineral. Yang pertama, dia harus homogen terlebih dahulu. Artinya, kalau semua yang tidak homogen, itu pasti bukan mineral. Semua yang tidak berbentuk padatan, itu juga bukan mineral. Sehingga ketika ada yang bilang, air mineral, apakah itu mineral? Tentu bukan. Karena fasenya juga bukan padatan, tetapi lakukan. Es itu merupakan mineral, tetapi es yang terbentuk di dalam kulkas kita, itu bukan mineral. Karena itu terbentuk secara tidak natural. Kemudian, yang kedua, dia terbentuk di alam. Sehingga senyawa yang dibuat secara sintetis, seperti garam, kita buat secara tidak natural, itu juga bukan mineral. Tetapi, ada senyawa-senyawa lain yang terbentuk secara natural di alam, itu maka sudah menjadi syarat dari penaman dari sebuah mineral. Kemudian, terbentuk secara natural granik. Sehingga benda-benda padatan yang dihasilkan oleh manusia, misalkan batu empadu, ataupun mutiara, batu bara, itu bukan termasuk mineral. Kemudian, dia mempunyai komposisi batas tertentu. Jadi, kita punya struktur atom yang teratur, dan juga komposisi fisika, dan kimia yang juga teratur. Sehingga ketika teratur, kita akan disebut sebagai kristalin. Tetapi ketika tidak teratur, itu kita sebut sebagai amorph. Dan amorph itu bukan mineral. Sebagai contoh, kita punya obsidian. Jadi, kalau ada yang bisa melihat, yang ada di layar saya, yang saya pegang sekarang, ini adalah obsidian. Obsidian ini bukan merupakan mineral. berbeda dengan material yang saya pegang sekarang. Ini adalah jasper. Jasper ini adalah mineral. Salah satu varian dari kuarsan. Sehingga mudahnya, ketika kristalin, itu kita sebut sebagai mineral. Tetapi ketika tidak mempunyai struktur kristalinya teratur, kita sebut sebagai amorph. Dan bagaimana itu semua bisa terbentuk? itu bisa terbentuk karena ada beberapa proses. Yang pertama, kristal atau mineral, itu terbentuk karena lelehan dari magma. Jadi magma, ketika membeku, membatu, akan membentuk sebuah batuan. Dan batuan itu merupakan satu ataupun lebih dari mineral-mineral. Mineral juga bisa terbentuk dari larutan. Contohnya, misalkan ketika kita lihat di tepi pantai, kemudian air laut itu menguap, maka akan terbentuk mineral yang terbentuk karena perubahan fase dari larutan menjadi padatan. Garam itu adalah salah satu mineral. Nama mineralnya adalah halid atau NACL, dan itu merupakan salah satu mineral yang terbentuk secara natural di alam. Ataupun yang ketiga, material terbentuk dari proses dari gas, kemudian mengalami proses kemuapan, dan ini juga bisa membentuk mineral. Sehingga perubahan kondisi karena akibat penurunan temperatur, tekanan, konsentrasi, dan juga pH, itu adalah faktor utama bagaimana kristal dan juga mineral bisa terbentuk. Jadi, sebagai contoh, tadi saya sempat cerita tentang material yang sebut sebagai garam. Nah, garam sendiri itu dalam ilmu mineralogi kita akan sebut sebagai mineral halid. Dan dia mempunyai bentuknya khas, yaitu kubik. Ketika penguapan terjadi secara perlahan, maka ukuran kristalnya bisa kasar-kasar seperti ini. Tetapi, ketika penguapan yang berjalan secara cepat, maka kristalnya akan dihasilkan juga akan ukurannya lebih kecil, sehingga akan menghasilkan kristalnya yang lebih banyak jumlahnya. Itu yang membedakan. Ketika penguapan terjadi secara perlahan, maka akan dihasilkan kristal dengan ukuran yang besar, tapi ketika penguapan berjalan dengan cepat, kristalnya dihasilkan dan lebih kecil. Dan ilmu tentang mineralogi ini sudah jauh dipelajari, bahkan sejak 4000 tahun yang lalu. Awalnya, mineralogi itu dipelajari sejak teman prasejarah, ketika manusia itu menggunakan mineral-mineral sebagai pewarna, sebagai pigment. Baru kemudian, setelah perubahan zaman, akhirnya, logam-logam itu kemudian dipelajari, dan orang yang pertama mempelajari adalah yang menuliskan mineral dalam sebuah buku adalah Theoprastus. yaitu filosofi Yunani yang hidup pada tahun 370-280 sebelum masai. Dan kemudian, mineral itu juga digunakan untuk membuat beberapa logam paduan. orang yang kemudian menuliskan bagaimana logam tersebut bisa diolah dengan menggunakan teknik metalurgi, dengan teknik penambangan, itu pertama kali dituliskan dalam buku yang berjudul Dere Metallica, dan juga De Natura Fusilium oleh orang yang bernama Georgius Agricola. Jadi, seorang berkebangsa Jerman, kemudian menuliskan tentang geologi, mineralogi, dan juga pertambangan serta metalurgi dalam kedua buku tersebut. Jadi, ini adalah tonggak dari bagaimana ilmu dari mineralogi ini berkembang. Dan baru kemudian, mineral ini dipakai untuk keburuan kita sehari-hari, mulai dari yang awal, mulai dari senjata, perkakas, sampai akhirnya sekarang kita bisa mengenal batu bata, keramik, jadi perkembangan mineral dari zaman dulu sampai sekarang ini sangat panjang sekali. Dan proses peleburan, proses pemurnian, itu tidak jauh dari kegiatan penambangan dan juga pengolahan. Sehingga, ini yang menjadi dasar kenapa adik-adik mempelajari kristal dan juga mineral. Ada juga beberapa kegunaan lain dari mineral, seperti kadang-kadang digunakan untuk perhiasan, digunakan untuk membuat alat-alat kedokteran, dan seterusnya. Oke, itu adalah pendahuluan dari saya. Sekarang, silakan masuk ke edu next, kita akan quiz, dan kita lihat bagaimana pemakaman adik-adik terkait tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.